selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini ya, jadi hari ini saya akan review motor saya sendiri tapi bukan masalah modif ya tapi Vario 125 ini saya review karena pemakaian ya impresi setelah menggunakan motor ini selama kurang lebih berapa? 11 tahun berarti ya dari tahun 2012 ya, jadi Vario 125 keluaran pertama tahun 2012 ya jadi sedikit sejarah dulu Vario 125 ini adalah Vario generasi pertama generasi pertama dari Vario 125 ya sebelum adik-adiknya lahir yang 150 apalagi yang 160 nah ini adalah edisi paling pertama gitu dibilang sih Vario 125 ya 125 biasa sih ya Vario 125 Tekno gitu ya seperti itu ya jadi pada awalnya dulu ini motor kalau tidak salah harganya sekitar 16 sih kalau nggak salah ya sekitar 16-an juta warnanya memang seperti ini warnanya ya kan warnanya seperti ini dan memang dalam waktu pemakaian hampir 11 tahun itu hampir tidak ada masalah berarti pada motor ini ya kecuali waktu awal-awal pertama kali banget motor ini keluar dan untuk ngisi bahan bakarnya nah motor ini adalah salah satu motor yang manja banget awalnya sih mau beli Vario 125 ini tujuannya supaya bisa hemat gitu kan pakai premium atau pakai Pertamax zaman dulu belum ada Pertalight ya belum ada Pertalight jadi cuman premium atau Pertamax maunya pakai premium biar irit eh tapi yang ada Vario 125 ini nggak bisa neguk premium jadi setiap neguk premium yang ada si businya mati ya si businya mati jadi ya bayangin aja berapa kali motor udah ganti busi karena ya karena permintaan mesinnya itu ya jadi dulu Astra sempat meluncurkan kampanye jadi kalau businya mati silahkan bawa ke Astra akan diganti gratis gitu ya ke dealer kan ke Astra sih ke dealer resmi dealer resmi Honda nanti akan diganti businya secara gratis jadi suka nggak suka akhirnya Vario 125 ini ya saya isi Pertamax akhirnya mau irit jadinya wow banget saat itu kan tapi ya sudah lah memang sudah jodohnya kali ya gitu nah itu masalah pertama kalau masalah kedua adalah bunyi ngoknya gitu jadi Vario 125 edisi awal ini memang mengganggu banget ya awal-awalnya itu bunyi ngok jadi kayak motor baru dinyala baru jalan awal itu loh nah saya udah cari itu semua sudah browsing kiri kanan nemu dicoba beberapa cara supaya berkurang bunyi ngoknya itu ya tetap tidak berfungsi jadi akhirnya udah ikhlaskan aja dah tapi karena sudah terbiasa akhirnya ya sudah lah mau gimana lagi gitu kan ya itu aja sih kendala 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 paling bukan parah sih biasa aja sih sebenarnya tapi itu kendala yang paling yang 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 lumayan lah ya yang ada di Vario 125 ini seperti itu terus motornya belum pernah di cat sama sekali ya jadi motornya kondisinya memang ya memang seperti ini standarnya nih kayak gini nih habis digigit anjing nih nih digigit sama anjing ya kan ini udah ini handlenya juga ya udah kayak gini ini sebenarnya udah udah kayak gini ya tapi saya buka saya cat ulang lagi tapi udah mau lepas lagi ini spionnya masih sampai karatan kelihatan ini masih asli ya semua terus velg juga masih cuman ban saya ganti ya sekarang udah pake platinum korsa ukurannya 90x80 ring 14 sticker-sticker semua masih ori semua ini catnya udah mulai-mulai nih catnya nih kelihatan ya mulai kayak gini ini gripnya masih asli nah kaca speedonya udah mulai retak-retak nih kaca speedonya ya terus ini jok udah kulit joknya udah sempat diganti satu kali dan ini sudah mulai sobek lagi dan kalau udah sobek gini harus segera diganti kalau enggak dia makin melebar nanti busanya itu makin makin gede lagi jadi busanya takutnya rusak nanti tuh ini juga udah mulai tanda-tanda bawang ngelupas catnya tuh spug board belakang disini tulen sticker hondanya ilang spug board belakang ini masih original cuman seperti biasa digigitin sama anjing ya jadi bentuknya kayak gitu terus disini juga ada sticker benernya tapi udah lepas juga ya biasa lah ya nah ini juga digigitin anjing juga terus ban belakang ini udah mulai habis sudah siap-siap mau ganti itu aja sih daleman mesin semua masih standar karena tidak pernah ada masalah dengan motor ini ya jadi semua masih fine-fine saja nah sebenernya di cover-nya siapa namanya cover kenal pot ini sebenernya juga digigit anjing sebelah sini tapi udah akhirnya saya tutup akhirnya saya karbonin aja sendiri gitu ya sekalian cari bahan gitu kan ya oke lah cari-cari kerjaan gitu aja kan bisa karbonin seperti itu ini juga sekalian sama di apa namanya cover-nya si fan-nya itu ya radiator-nya ya sekalian deh gitu ceritanya terus itu aja saya rasa kalau untuk motor ini masih worth it banget jadi kalau kawan-kawan mau nyari motor second ya kan motor second yang sekiranya bandel gitu ya awet tidak menyusahkan nah kayaknya vario 125 ini udah bisa kawan-kawan ambil ya sekarang mungkin harganya sudah di bawah 10 jutaan ya atau mungkin masih 10 jutaan kecil gitu kali ya enggak-enggak enggak mahal-mahal banget tapi masih reliable banget dan beberapa teman-teman juga yang main motor sempat ada yang bilang juga wah vario yang kayak gini lagi banyak nih dicari untuk dimodif gitu ya ganti warna kek atau apa gitu kan kan sekarang bukan dinominasi sama N-Max aja sekarang jadi semua varian Honda baik dari Bit Vario PCX itu modifnya udah mulai keluar tuh head-down-headownnya semua kan gitu seperti itu ya jadi boleh lah untuk salah satu varian teman-teman kalau misalnya mau nyari motor seperti itu ya oh iya tadi kan seperti saya bilang tadi premium enggak bisa Pertamax baru bisa Pertamax tapi sekarang karena ada Pertalite motor ini sudah bisa diisi dengan Pertalite ya jadi sudah lebih hemat lah sekarang gitu mau disi Pertamax bisa enggak? bisa aja enggak ada masalah cuman ya selain lebih mahal juga spek dari mesinnya juga kompresinya dengan Pertalite sebenarnya sudah cukup mau disi Pertamax enggak masalah oke terima kasih demikian lah review penggunaan ya Honda Vario 125 tahun 2012 ya jadi kurang lebih seperti itu kalau kalian berminat silakan dicari di kota teman-teman karena harganya sudah lebih terjangkau sekarang tapi masih bandel masih enak dilihat ya ya tidak tidak kelihatan kunonya karena masih runcing-runcing masih lancip-lancip bentuknya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share, komen, dan subscribe dk8000 kita ketemu lagi di filmo darang thank you have a next day bye 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 selamat menikmati selamat menikmati